Jalanan di masa depan kemungkinan bakal akan diterangi oleh pohon yang bercahaya dan bukan lampu jalanan lagi. Ini semua berkat robosan para ilmuwan dalam menciptakan tanaman biolumisisen. Dalam satu percobaan, para ahli menyuntikkan nanopartikel khusus ke dalam daun selada air. Ini membuat tanaman tersebut mengeluarkan cahaya remang selama hampir 4 jam. Bila penelitian ditingkatkan, tentu hal ini bisa memecahkan banyak masalah. Bahan kimia yang terlibat dalam penelitian tersebut menghasilkan cahaya yang cukup bagi Anda untuk membaca buku. Karakteristiknya tak jauh berbeda dengan kunang-kunang yang menciptakan cahaya di tubuh mereka sendiri. Untuk menciptakan tanaman bercahaya tersebut, para ilmuwan dari MIT menggunakan enzim yang disebut luciferase. Mereka percaya dengan penelitian yang lebih lanjut, teknologi ini juga bisa menciptakan cahaya yang cukup terang untuk menerangi ruang kerja atau bahkan jalanan. Hal inilah yang akan menjadi tantangan terbesar bagi para ilmuwan. Hasil yang dilakukan peneliti pada proyek tersebut, membuktikan tanaman yang awalnya bisa bercahaya selama 45 menit telah meningkat menjadi 3,5 jam. Untuk versi mendatang dari teknologi ini, para tim berharap dapat mengembangkan cara untuk menyemprotkan nanopartikel ke daun tanaman. Ini memungkinkan transformasi pohon dan tanaman besar lainnya dapat menjadi sumber cahaya.